What's up guys, it's William here dan hari ini saya mau berbicara sedikit tentang kurangnya penggunaan panel surya di Indonesia jadi gini, kita ini kan negara tropis kita dapat cinta matahari yang bagus, cintanya panjang halnya belum banyak, dan penduduknya banyak harusnya kita menggunakan tenaga surya karena lebih efektif nah berhubung tahun lalu, 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 49 yaitu mengenai kebijakan PLN atas penggunaan PLTS nah, saya lihat ini sangat membantu kita masyarakat biasa untuk memanfaatkan tenaga surya dengan lebih realistis dan efisien dan terjangkau karena ini bisa membantu kita mengurangi tarjian listrik nah, berikut ini saya ada sedikit suplikan berita yang bisa memberikan contoh gimana sih penggunaan tenaga surya yang baik dan efisien segelintir masyarakat yang menyadari potensi tenaga surya bergerak lebih maju ya, meski masih dalam skala rumahan energi dari pembangkit listrik surya atap atau solar rooftop yang digunakan warga punya potensi hingga 1 gigawatt Rinaldi Firman Shah contohnya mantan direktur utama telkom ini sudah menjadi pengguna solar rooftop sejak 3 tahun lalu waktu itu kita pasang sekitar 10 ribu watt karena memang ya provokasi dari teman-teman ini kan menurunkan tagihan biaya listrik Rinaldi memasang 70 panel surya tiap modul punya kapasitas daya sebesar 250 watt peak watt peak adalah satuan daya tertinggi yang dihasilkan solar system Rinaldi masih menerapkan sistem on grid atau tersambung dengan jaringan PLN kalau siang ini kan kita gak pakai listrik banyak nah itu kelebihan produksinya di ekspor melalui KWH meter ini malam karena listriknya tidak menghasilkan ini solar panelnya kan gak ada matahari jadi tidak menghasilkan malam kita pakai listrik dari PLN artinya yang kita bayar adalah selisihnya saja jika dulu Rinaldi harus membayar tagihan listrik 6 juta rupiah per bulan sekarang turun hingga 40 persenan kabar baiknya belakangan investasi untuk solar rooftop pun turun dulu untuk membeli solar rooftop Rinaldi harus merogoh kocek lebih dari 150 juta rupiah hitung-hitungannya dengan menekan harga tagihan listrik modal Rinaldi bisa kembali dalam waktu 7 tahun orang seperti Rinaldi Firmansyah dan Bambang Ridwan yang memanfaatkan tenaga surya jumlahnya masih sedikit hingga Mei 2018 PLN mencatat baru ada 414 pelanggan solar rooftop dengan total kapasitas daya kurang dari 2 Mbps jadi hanya 400 pengguna PLN itu masih sedikit ya kita bisa jauh lebih dari itu begini penuduk Indonesia ada lebih dari 200 juta jiwa anggaplah ada 70 juta rumah tangga jika semua rumah tangga itu menggunakan sistem panasurya 1000 watt aja itu sudah menghemat lebih dari 50 triliun dan kalau orang bilang balik pengguna lama 6-7-8 tahun enggak itu udah cepet umur panasurya yang bagus aja itu minimal 10 tahun lebih itu udah pasti belum lagi tarik pernaikan listrik kan panasurya mengambilkan tenaga dari matahari tenaga selalu ada setiap saat dan gratis sehingga ketika harga listrik dimuat naik kita masih masukkan jumlah listriknya sama otomatis makin cepat balik modal jika Anda tertarik untuk memasang panel surya di gantung Anda hubungi kami siapa tahu kami bisa memberikan penawaran yang lebih menarik so thank you for watching there's a link in the description below please like and subscribe to the video and I'll see you next time bye